Ketua PPK Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Khotim Fadli ini terpaksa dilarikan ke rumah sakit pada Rabu malam. Fadli jatuh pingsan saat proses rekapitulasi suara pemilu 2019 di Kecamatan. Ketua PPK ini tumbang akibat kelelahan karena padatnya proses pemilu tahun 2019 ini. Akibatnya, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan pun terpaksa ditunda. PPK masih berkoordinasi dengan Panwas untuk tindak lanjut rekapitulasi suara. Karena mungkin kecapean, di posisinya kemarin itu kita persiapan rekap itu kan, mempersiapkan data-data penyesuaian, kemudian karena terlalu banyak aktivitas, kadang-kadang termasuk saya dan teman-teman itu kan lupa makan. Sementara suratin warga Banjar Sari Solo, Jawa Tengah yang merupakan petugas keamanan KPPS, kami sepagi meninggal dunia. Ia diduga mengalami kelelahan pada saat menjalankan tugas. Pria 54 tahun ini sempat bertugas selama 2 hari lebih di TPS 147 untuk menjaga keamanan pada saat proses pemungutan suara dan penghitungan surat suara di tingkat KPPS. Dari hasil diagnosa pihak rumah sakit, almarhum diduga mengalami komplikasi. Almarhum Suratin merupakan petugas keamanan pengganti di TPS 147 Banjar Sari karena petugas utama yang sudah tercatat mengundurkan diri sebelum hari pencoplosan. Detik-detik terakhir pas dari H itu mengundurkan diri. Jadi kita tidak bisa mengajukan lagi. Mau mengajukan kan sudah ngepet sekali. Ya sudah dari tim yang, kan kita dibagi 2 RT, 1 TPS, 2 RT. Yang dari RT sini mengajukan, ini almarhum Bapak Suratin ini. Jadi Bapak Suratin itu Mbak Anjeli, jadi beliau tidak tersata di anggota limas. Setelah sempat disemayamkan di rumah duka, jenazah pejuang demokrasi ini selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat dengan diantar peluang kerabat dan para tetangga. Berikut dan melaporkan untuk NET.